ini emang aku beli mobilnya emang bener sih ini emang gue yang beli mobilnya Iya ini bukan gue ini bukan gue untuk kamu 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 Hai ayo-ayo-ayo pikir gue percaya aja kamu jangan ganti gantian sama amanya kalau perlu untuk syuting kan kamu perlu mobil pribadi juga enggak iya jadi gitu ya udah kalau nggak percaya secara resmi itulah momen romantis pesinetron Atala Naufal saat memberikan hadiah mobil senilai lebih dari 1 miliar rupiah kepada kekasihnya Aisyah Akilah baru-baru ini sayangnya hadiah mewah ini menuai reaksi lain dari kakak Atala Feral Bramasta mungkin Feral berpikir alangkah baiknya jika Atala tidak boros dalam menggunakan uang nggak tahu ya kalau boros atau enggak dari dulu sih kita dari kecil emang selalu dididik untuk menabung gitu ya kalau punya apa-apa harus dibagi-bagi jangan langsung dihabisin gitu cuman kondisi sekarang ini kan juga kebetulan aku nggak satu rumah sama Atala jadi nggak tahu kayak gimana cuman kalau dia sampai bisa melakukan itu ya berarti seharusnya memang perhitungannya udah matang dan pertimbangannya juga udah ada ya apapun itu kan maksudnya kembali lagi ke dia ya karena kan Atala yang kerja gitu cuman pasti kalau orang-orang umum akan mikir ya mungkin alangkah baiknya uang itu kan dipakai untuk hal-hal yang lain mungkin kan atau cuman mungkin nggak tahu Atala punya pemikiran sendiri dan dia punya alasan sendiri kenapa dia melakukan itu ya kita ikut support aja dan ikut bangga aja kalau dia udah bisa mandiri justru malah seneng ya karena namanya adek pasti mencontoh dari kakaknya dari orang tuanya gitu berarti mungkin yang dia lihat ya itu yang dia contoh gitu dan bahkan kalau dia udah bisa seperti itu ya ikut seneng dan ikut bangga gitu kalau bisa juga dilakukan untuk mungkin mama papa orang tua gitu untuk orang-orang lain yang dia sayang juga setelah sebelumnya dekat dengan Adi Bakanza Putri Almarhum Ustadz Jefri baru-baru ini Syakir Daulai justru terlihat asyik berduaan dengan Tisa Biani Wah apa Syakir sudah pindah ke lain hati bisa dilihat kedekatannya tapi saya nggak tahu deket bener apa enggak nanti langsung tanya langsung Assalamualaikum Pak Presiden ini yang saya maksud Pak Presiden hijau lumut kalau biasa dapat peran yang kalem disini yang kayak lebih petakilannya gitu enggak aslinya Syakir dong aslinya Syakir cuman dinaikin dikit lah ini pokoknya di sini topat nih anaknya beranda pereman banget tapi beriman beriman gitu jadi setelan pereman hati beriman aku disini berhijab cuman ini lagi karena break syuting dan aslinya nggak berhijab lagi apa lagi seru-seruan aja temen-temen Oh ternyata Syakir dan Tisa sedang syuting sinetron terbaru MNC TV berjudul Topan dan Aisyah yang akan ditayangkan Kamis 23 Juli nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Assalamualaikum semuanya jangan lupa saksikan sinetron Topan dan Aisyah segera hanya di MNC TV